Halo guys, gue di Aegis. Di video kali ini, gue bakal kasih tau kalian tutorial pasang mode Ridgeside Village Bahasa Indonesia di Stardew Valley Mobile. Well, sebelum itu, pertama-tama gue minta maaf karena agak terlambat ya bikin video ini. Gue bikin review videonya itu satu minggu yang lalu, tapi gue tepatin janji gue buat video tutorialnya, dan inilah videonya. Oke, sedikit pembahasan tentang Ridgeside Village ya. Ridgeside Village adalah mode expansion map yang berbentuk sebuah desa kecil yang terletak di sisi barat Pelikan Town. Mode ini banyak sekali menambah fitur-fitur dan objek-objek seperti NPC baru, story baru, rahasia baru, event baru, dan masih banyak lagi lah ya. Ya, kalian udah pasti tau lah mode Ridgeside Village itu kayak gimana ya. Oke, sebelum ke tutorial pemasangannya, gue mau kasih tau dulu jadi untuk mode Ridgeside Village terbaru di mobile itu harus pake patch ya. Gak kayak di PC, langsung bisa pasang aja gitu. Dan kenapa gue bikin tutorial pemasangannya untuk mobile? Karena gue yakin untuk pengguna PC atau yang main Stardew Valley di PC itu pasti udah bisa pasang ini mode ya. Dan satu lagi, ini juga penting ya. Untuk Stardew Valley yang gue pasang itu versi 1.5.6 dan Smurfing-nya versi 3.18.3. Jadi pastikan versi Stardew Valley kalian udah yang terupdate ya atau sama dengan gue. Jadi yang masih main Stardew Valley versi 1.5 gak bisa pasang mode Ridgeside Village yang bahas Indonesia oke. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Dan kalian pertama-tama harus download dulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu mode Ridgeside Village-nya. Yang kedua yaitu mode Framework atau juga mode Require-nya. Kalau kalian males download satu-satu ya karena ini ada 20 mode yang gue sediain. Kalian bisa download sekaligus link-nya ada di deskripsi di bawahnya. Terus yang ketiga yaitu patch Ridgeside Village untuk mobile. Dan terakhir mode Ridgeside Village bahasa Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, pertama-tama gue mau pasang mode Framework-nya dulu. Di sini gue bakal ekstrak semua dan bakal uge percepat ya. Oke, ini udah semua terextrak ya. Udah semua. Gue bakal jadiin satu folder kayak gini. Bentar. Kita pilih semua. Mode Framework-nya. Kita potong dan buat satu folder. Di sini gue bakal tulis Framework. Oke. Dan pas tekan. Nah. Biar gue rename dulu bentar. Framework gitu ya. Oke. Di sini gue bakal salin ke memori Android Data Com.zen Files Dan Modes. Nah, di sini sebenarnya gue udah pasang ya. Udah tadi udah coba pasang. Gue bakal timpa file-nya. Gue bakal timpa semua. Oke, selanjutnya. Kembali ke folder tadi ya. Nah, di sini kita ekstrak dulu read decide finish-nya. Ekstrak di sini. Oke, di sini udah terextrak ya. Read decide finish-nya. Dan ini di dalamnya. Setelah itu kita bakal pasang patch read decide finish-nya. Ekstrak di sini. Nah, ini read decide finish tanpa spasi itu patch-nya ya. Folder patch-nya. Jadi langsung aja kita potong. Masuk ke read decide finish-nya. Yang ada spasinya. Pastikan dan ganti semua. Oke. Terakhir. Pasang read decide finish-nya. Bahasa Indonesia. Ekstrak di sini. Oke. Pindahkan folder cc read decide finish-nya. ccp read decide finish dan mfm read decide finish. Kotong. Masuk ke read decide finish yang ada spasi. Pindahkan. Ganti. Oke. Nah. Jadi kita pindahkannya yang read decide village dengan spasi ya. Yang ini bukan. Yang ini udah enggak. Ini patch-nya tadi. Oke. Terus kita salin. Member perangkat. Android data. Com.zen. Files. Kemudian. Nah di sini gue udah pasang juga tadi. Yang kita bakal timpa. Lakukan ke semua file. Ganti. Oke. Di sini udah terpasang semua. Dan langsung kita buka start dev valley-nya. Oke mari kita cek apakah terpasang dengan benar atau tidak. Dan seperti yang kalian lihat. Start dev valley read decide village mode bahasa Indonesia sudah terpasang. Oke. Jadi itu dia tutorial pasang mode read decide village bahasa Indonesia. Pastikan persis start dev valley kalian dan semapinya itu sama ya. Kayak gue. Dan download mode framework dan require modnya sama kayak gue juga. Itu udah tersedia linknya. Jadi gimana menurut kalian nih? Mode read decide village bahasa Indonesia ini. Jadi lebih mudah kan untuk mengerti jalan story dari mode read decide village ini. Mungkin itu aja dari gue. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Like, dislike, and bye. Sub indo by broth3rmax